Intro Inilah tata cara mandi junub yang benar sesuai sunnah Yang pertama adalah niat mandi junub Diawali oleh niat, cukup diniatkan saja di dalam hati kita Innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat Langkah yang kedua adalah Membaca basmalah Mengucapkan bismillahirrohmanirrohim Sebagai langkah berikutnya yaitu langkah kedua Yang ketiga Membasuh kedua tangan dengan bersih cukup tiga kali saja Supaya tangan kita bersih untuk memulai mandi junub Yang keempat Ciduk air pakai gayung dengan tangan kanan dan tangan kiri Untuk mencuci kemaluan dan lubang dubur Tentu langkah ini harus dilakukan dengan sangat teliti Bersih, bebas dari hadas Yang kelima, cuci bersih kotoran pada kedua tangan pakai sabun Supaya kotoran bekas membersihkan kemaluan Dan mengeluarkan hidung dan mengeluarkannya sebanyak tiga kali Setelah itu Membasuh dan membersihkan wajah tiga kali Lalu membasuh kedua lengan Lalu membasuh kedua lengan Kita diawali dengan lengan kanan Lalu dengan lengan kiri Diulangi selama tiga kali Kemudian membasuh kemudian Membasuh bersih kepala Menggunakan jari-jari Hingga membersihkan telinga sebanyak satu kali Berikutnya Mencuci kat kedua kaki Sampai mata kaki sebanyak tiga kali Setelah wudhu selesai Masukkan tangan ke dalam air Lalu setelah pangkal rambut Pakai jari-jari tangan Hingga menyentuh kulit kepala Adapun Mengguyurkan air Atau membasahi kepala ini Dilakukan sebanyak tiga kali Sampai kulit kepala Benar-benar tersentuh oleh air Langkah ke sembilan Guyur seluruh tubuh Diawali sisi yang kanan Lalu sisi tubuh kiri Bersihkan bagian tubuh tersebut Sebersih mungkin Semua bagian harus bersih Jangan ada yang terlewat Langkah ke sepuluh Gerakannya mesti tertib Gerakan mandi junub harus tertib Dan sesuai urutan Supaya kita mendapatkan sunnah nabi Yang dianjurkan oleh nabi muhammad S.A.W Nah demikian Tata cara Mandi junub Nipas Atau setelah haid Yang dilakukan oleh wanita Semoga Video ini bermanfaat Dan Terus dukung kami Dengan cara Like, comment, share, and subscribe Channel karakteristik muslim Saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!